selamat menikmati 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 juru sakit lewat perengan ini mbak? lorong cilik-cilik ini sakit ooooh ini mbak mbak ooooh mau masak dari sini? saya tidak pernah mencoba ooooh masih dimasak, nyayar-nyayar di dari bagus ooooh, segera mencoba ya, karena kami paham rambahan kami pendesan itu gudang telah di kerasa hmm ayo, ngomong apa pak? ini aku kenang-kenangan mbak ini pak, alat matahari ini aku kenang ini, aku mampir ini aku lewat kok ini aku lewat kok gak menutup lakon lewat, jalan-jalan mereka sakit sakit kita nanti lewat perengan-perengan seperti ini sedulur aku harip saking bluro oh pak harip gak man gak beli ini pak harip oh pun tepang mbak min ini aku pun aneh loh enggak maturnya mbak min mungkin sering nonton youtube sahabat alari blura jadi ini apal ini ini mereka buntu gak mbak tekan sawah mereka gak ini katesnya kate ramban pengen sayur kates ini katesnya kate ramban ini katesnya 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 ini jilgene tinggi ngangsuk kupol cumbel tekosawah masih banyak rumah-rumah klasik ya pemeriksa ini salah satu rumah juga dindingnya itu terbuat dari kulit kayu jati atau dari gelam yang lokasinya mewah mepet sawah nuansa klasik suasana zaman dulu ini berarti memang sudah kebiasaan mereka ini ketiga ini di sini ada yang berlaku makanya sudah menghasilkan ada yang menghasilkan ada yang menghasilkan gunung bucu di airnya gunung bucu ini bahwa itu memang bucu ini memang tidak ini sejarah itu kita beri pun kalau gunung bucu terus yang 6-6 ini lanjutkan ini ini gunung bucu sejarah itu ini kita beri pun enggak menyenangkan tapi nanti yang menikah pahlawan itu kalau mereka itu saya suka pesugihan apa saya... saya itu terus nanti di peselatan dan segera saya tidak mau itu ini saya kembali berarti dulu katanya itu pernah Untuk petilasan tempat wali Sonan Kalijogo Ada satu lokasi bunder Itu yang tidak ditumbuhi rumput sama sekali Padahal lain-lainnya ada rumputnya Rumputnya banyak Namanya gunung Bucu Mungkin tiang-tiang sepohrian Ngertos ceritanya Gawat tapi mba Bucu 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 Oh dulu banyak pengunjungnya kesana Kalau berkunjung mereka ini Maksud dan tujuannya apa biasa nih mba Buku tidak sholat Dari sholat Oh sudah sholat Dari sholat Dari sholat Ini masih ada yang berkata Yang berkata Gubuk-gubuknya Berkata itu Yang berkata Yang berkata Oh zaman dulu pernah ada gubuk-gubuknya seperti itu Nah ini kita mendapatkan cerita tentang gunung bucu Ternyata ada mitos tersendiri tentang gunung bucu Ini kok ktc ini matang mbak? Ini ada ramban pak wais Jadi sayur-sayuran ada kates-kates matang mbak Mbak matang mbak? Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak, tidak Tidak, tidak Berarti ada gunung bucu bisa lewat mereka ini? Tidak Ini ada di sini ada gubit-gubitan seperti ini Tidak, kalau Pak Hitor ini ada jalan-jalan yang ada Sehingga itu Bapak Belagiaga Tidak bisa lagi Petualangan berlanjut Kita mulai dari kawasan sini ya Bismillahirrahmanirrahim Mbak Maturnuun Iya, monggo-monggo Atau mbak? Mereka langsung Ini ada di sini Badi ngidul nih Nah, bagi pemirsa yang selalu setia mengikuti Perjalanan sahabat Al-Ariblora Tentunya tidak asing ya Karena kita Kemarin itu juga sempat Belusuk ke kawasan sini Nah, ini belok yang Ke sebelah kanan ini ya Explore bawang merah Amin, Pak D Badi melusuk mereka Monggo, monggo Monggo Petualangan kita kali ini nyempal yang ke arah kanan ini sedulur Terima kasih telah menonton! 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 pemukiman yang masih berkelompok-kelompok ini di depan ini ada kelompok rumah warga dan disini terhampar kawasan hutan jati kampung itu ya kemudian hamparan sawah dari warga disana itu ada kelompok-kelompok rumah lagi sementara jalur yang kita lewati itu dari depan kita ini ya pokoknya kita ucapkan terima kasih bagi pemirsa setia yang selalu mengikuti petualangan kita nah kali ini kita akan mengajak kembali untuk berusuhan ke desa Anjeruk, kecamatan Bogorjo, kabupaten Bluro, Jawa Tengah Mbak ini ada simbahnya padus rumput hati-hati Mbak oh mreko tesewan jalan gak Mbak oh sebalan lewat sawah-sawah ini juga yang kita buka sekolah oh ceritanya itu, kebun itu kebih hmmm aku harip amat salim rian gimana Mbak Sinten ini? Mbak Sinten oh seperti yang harip ini waw berangkat jam Mbak berangkat jam Mbak lapatan ini mas hmmm ini isu-isu untuk segerang ini 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 gunung bucu ini 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 yang ini 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 ya mungkin ini bergelombol ini 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 itu ini dari itu desa jeruk mereka kan dukuan kelurahannya mereka dan satu seket kakak mereka mau satu seket kakak tiga tempat ini mereka mau satu seket tembus yang alas-alasnya berikan ya mas yang mereka sampai ada 6 juta gunung-gunung yang mereka mau ini simpahnya itu sudah tua tapi sehat umurnya pintar mbak kelahiran tahun kelahiran tahun 1930 masih sehat seperti ini pamatirian mbak monggo ini ada ibu-ibu ini mau kemana ini kok ada banyak ibu-ibu ada yang ngambil rencek ini pada mau kemana ini ibu-ibu yang berangkat sekolah ini ini adik-adik mau berangkat sekolah ternyata ini sekolahnya jalan kaki kaki-kaki caket mereka ini mau berangkat ke sekolah halo dek suasana asri yang ada di desa ya inilah realita kehidupan di desa itu sekolah jalan kaki oh melusuk mereka ibu ya mereka sekolahnya itu anak-anak itu jalan selamat menikmati apa nih ibrek-iprek itu tidak ada Pak iya tidak ada Pak ini panasnya bentar di sekawan dinten tidak ada garing oh madarimun kering iya sudah kering ini diara ini tidak ada tidak ada ini juga ditumbuh ini juga sudah lembut dengan beledekan di tiang ini setelah di jemur ini kering terus diselep ini tidak diaranku lembut ini juga lembut nama ini berbedekan ini juga dimasak ini juga dimasak namanya tiwole yang ada ini juga dimasak tiwole ini dipasak itu sudah dibintar selain tiwole diulas jadi apa ini mbak biasanya kenapa nggak jemput itu, nggak jemput, tidak jemput dari ketela dijemur, jenisnya tidak pencinta dikembangkan di Celek, dibapak di jalap di tempat di tempat tidak sempurna jauh dan Pak Upame di bubur tidak sempurna suka gendis tadi, berada di abang merah di bubur tidak sempurna ini gantot nggak bisa ngomong ini tapi di dunia di jemur gendang kacang itu di hutan saya jauh kan terus dikombak, gembu, terus dimasak ini juga gantot ini caranya ngotong caranya ngotong ya mbak